Intro Di Batam, Kepulauan Riau, saat ini tengah dibangun gedung pelayanan usaha terpadu kooperasi usaha mikro kecil menengah. Gedung yang dibangun oleh Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah ini akan digunakan untuk galeri promosi produk hasil KUMKM, Kota Batam, dan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu juga akan menjadi tempat pelayanan satu pintu bagi pelatihan peningkatan KUMKM, fasilitasi dana bergulir, dan perbankan. Proses pembangunan gedung kooperasi usaha mikro kecil menengah yang berlokasi di kawasan wisata Golden Prawn, Kota Batam ini sudah mencapai sekitar 50%. Gedung dengan dua lantai yang dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi ini membutuhkan anggaran sekitar 2,6 miliar rupiah dan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2018. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan, gedung klut KUMKM ini akan digunakan untuk galeri promosi produk hasil KUMKM di Batam dan daerah lainnya di Indonesia. Di sini juga akan dijadikan sebagai tempat pelatihan peningkatan sumber daya manusia pelaku KUMKM, juga akan menjadi tempat fasilitasi dana bergulir dan perbankan yang semuanya menjadi pelayanan satu pintu. Jadi galeri ini dimasukkan untuk tempat pemasaran produk-produk KUMKM binaan kita. Dan termasuk nanti rencana kita juga sebagai pemasaran produk KUMKM yang ada di Indonesia karena letaknya strategis ini. Jadi harapan kita ke depan apabila ada kunjungan wisatawan ke Batam, kita berharap yang pengelola-pengelola biro perjalanan itu untuk membawa wisatawan untuk berkunjung ke peluk KUMKM. Harapan kita dengan berkunjung minimal mereka mengenal produk KUMKM di Indonesia dan berminat untuk belanja produk-produk KUMKM. Langkah-langkah inilah yang kita lakoni. Hingga tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKKM telah membangun sebanyak 5 gedung pelut. Dan dengan adanya gedung ini, melalui kebijakan pemerintah daerah diharapkan ke depannya diadakan regulasi agar setiap perusahaan jasa perjalanan pariwisata wajib membawa wisatawan untuk berkunjung ke pelut KUMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.